Kejaksaan Tinggi Jambi mengandalkan entry meeting penandatanganan fakta integritas kegiatan CWJ02 pembangunan 6 gedung aksi ADB pada Universitas Jambi pada 9 Februari 2023. Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno, memaparkan rencana pembangunan 6 gedung perkuliahan baru di lingkungan Universitas Jambi di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Elan Suherlan, Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 9 WIB di Aula Jaksa Agung R. Suprapto Kejaksaan Tinggi Jambi. Kegiatan pemaparan ini merupakan entry meeting dan penandatanganan fakta integritas kegiatan pembangunan Civil Work Jambi atau CWJ02 yang meliputi 6 gedung pada Universitas Jambi, antara lain 3 gedung perkuliahan dan 3 gedung laboratorium. Berdasarkan pemaparan diketahui jika lokasi pekerjaan semuanya akan dilaksanakan di kawasan kampus Pinang Masak Universitas Jambi mendalo ini, menelan biaya dari pinjaman ADB sebesar Rp239 miliar akan dikerjakan oleh BUMN yakni PT Nindya Karya Persero. Hadir dalam meeting ini antara lain, Kejati Jambi Elan Suherlan, Rektor Universitas Jambi Sutrisno, Asintel Kejati Jambi Jufri, Tim PPS Kejati Jambi, dan Unit Penyelenggara Kegiatan Unja. Perlu diketahui sebelumnya, dari tahun 2022 pihak Unja sedang membangun 3 gedung, yakni Rektorat, Gedung FKIK, dan Pasca Sarjana dan masih berjalan. Pada kegiatan entry meeting tersebut, Rektor Universitas Jambi mengatakan bahwa pembangunan 6 gedung baru ini merupakan cita-cita yang sudah direncanakan cukup lama, sehingga diharapkan dapat terselesaikan di akhir tahun 2024 dengan baik. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Elan Suherlan mengucapkan terima kasih atas kerjasama terkait TUSI masing-masing dengan adanya pembangunan proyek strategis tersebut. Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh Tim PPS Kejati Jambi, pihak Universitas Jambi, pihak PT Nindya Karya selaku rekanan, dan PT Ciria Jasa Engineering Consultants selaku konsultan. Kami sampaikan bahwa kegiatan Civil Work CWJ 02 Universitas Jambi harapannya dapat berjalan dengan baik. Ini adalah dalam rangka amanah proyek strategis nasional untuk perluasan akses pendidikan tinggi yang ada di Jambi. Dalam hal ini, Universitas Jambi sebagai pelaksananya. Dan secara teknis ini tadi sudah disampaikan, sudah didiskusikan, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditrajetkan. Permohonan PPS dari Universitas Jambi ini terkait dengan pembangunan yang bersempur dari dana EDB, ASEAN Development Bank, di mana dalam kontrak kali ini sebesar Rp253 miliar satu paket pekerjaan, tetapi untuk melaksana pembangunan, enam kegiatan, enam gedung, enam kegiatan. Nah tentu AGHT dalam pelaksananya tentu banyak nanti ke depannya. Kenapa? Karena satu orang kanan akan melaksanakan enam kegiatan di waktu yang bersamaan, tapi tempat juga berbeda-beda. Nah itu ditambah dengan masa kontrak yang tidak terlalu panjang, kemudian terkait dengan transportasi yang sering macet di Jambi, sehingga mobilisasi materialnya juga menjadi terhambat nantinya, sehingga banyak AGHT yang harus kita selesaikan dalam pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan ini. Sehingga kita harapkan pekerjaan CWC02 ini menghasilkan pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Itu demikian. Dari Aula Lantai 4 Jaksa Agung R. Suprapto, Tim ADXTV Jambi melaporkan. Dari Aula Lantai 4 Jaksa Agung R. Suprapto,